Intro Artis Sandra Dewi telah memenuhi panggilan kejaksaan agung atau kejagung terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022 yang menimpa suaminya Harvey Mois Ya pada Kamis 4 April 2024 kemarin Sandra Dewi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi Namun dalam momen setibanya Sandra Dewi di kejaksaan agung RI netizen justru menyorot sikap Sandra Dewi yang tak henti-hentinya menebar senyum sumringa ke arah kamera wartawan Bahkan istri Harvey Mois itu dengan percaya diri menghadapi langsung para awak media dan meminta doa atas kasus yang tengah dihadapinya Menanggapi hal tersebut para ahli akhirnya mencoba mengungkap arti yang tersirat dari senyuman Sandra Dewi tersebut Maka inilah 5 arti dibalik senyum sumringa Sandra Dewi saat diperiksa ke jagung versi Cumi Top 5 Menurut penerawangan Caca Karolin Sandra Dewi hingga saat ini masih percaya bahwa suaminya Harvey Mois tak bersalah Sandra Dewi disebut juga percaya bahwa Harvey Mois bukanlah orang yang buruk seperti yang diberitakan Selain itu Caca Karolin juga membeberkan kondisi mental Sandra Dewi yang disebut tengah stres dan depresi buntut kasus yang menimpasan suami Namun lebih memilih menutupi perasaan itu dengan menebar senyum di hadapan awak media setibanya di kejagung RI kemarin Semua istri manapun ketika suaminya menghadapi masalah berat Pasti stres berat Gak ada yang gak stres berat kecuali istri yang agak-agak Dia sedih banget saat ini tuh pasti sedih, syok, terpukul Tapi dia percaya sama suaminya Suaminya itu tidak seperti apa yang sedang diberitakan saat ini Positive thinking terus sih Jadi ada masalah apapun Dia pasti mikirnya positive thinking Usai Harvey Moise ditetapkan menjadi tersangka Posisi Sandra Dewi sebagai istri tentu tengah disudutkan oleh sebagian besar masyarakat Namun yang menjadi sorotan saat akan menjalani pemeriksaan di kejagung RI sebagai saksi Sandra Dewi justru kembali memperlihatkan sikap yang dinilai tak seharusnya diperlihatkan Iya, alih-alih merasa bersalah Sandra Dewi justru terlihat santai Bahkan melemparkan senyum lebar ke awak media Menyeroti hal tersebut, ahli tarot Denny Darko Menyebutkan Sandra Dewi sebenarnya telah mengetahui perbuatan kriminal sang suami Denny Darko juga menyebutkan bahwa Harvey Moise dan Sandra Dewi juga telah merancang skenario atau strategi Jikalau peristiwa buruk terjadi kepada mereka Sehingga hal itulah yang membuat Sandra Dewi tak memperlihatkan kepanikannya sedikit pun Dugaan saya sebenarnya ini sesuatu yang memang bukan sudah diketahui Tapi mereka itu sudah menyiapkan jika hal seperti ini terjadi Jadi memang sudah ada skenario jika hal seperti ini terjadi Apa yang harus mereka lakukan Termasuk mengapa akhirnya dia ini kan banyak diam ya Karena itu adalah sesuatu yang mungkin saja sudah direncanakan Atau jika saya juga disini ya lawyer atau penasihat hukum yang biasa Atau disiapan untuk menangani kasus ini meminta dia untuk bersikap seperti yang sekarang ini terjadi Sehingga kalau saya kira ini adalah satu skenario yang memang payung sebelum hujan Dan sepertinya memang semuanya sudah diketahui jalan luarnya akan kembali Meski terlihat tenang di hadapan publik Denny Darko menyebutkan bahwa sebenarnya Sandra Dewi menutupi perasaan yang sebenarnya ia rasakan Iya Denny Darko menyebutkan bahwa Sandra Dewi tengah berpikir keras Untuk menjelaskan masalah yang terjadi kepada anak-anaknya kelak Saya menduga Sandra ini tidak terlalu panik Yang dia harus pikirkan adalah narasi apa yang harus disampaikan kepada anaknya nanti saat dewasa Dan melihat berita ini Karena dulu berita hanya tercetak di koran yang akan berakhir di bungkus kacang dan sebagainya Tapi apa yang Anda saksikan di media masa Ini akan ada selama-lamanya bahkan saat kita pun nanti sudah meninggal dunia Selama internet masih ada hal ini akan tersimpan di sana Dan kebayang apa yang harus dijelaskan kepada anaknya nanti Dan pernyataan Denny Darko pun tampaknya hampir selaras dengan Caca Karolin yang menyebutkan demikian Dia orang yang deket sama Tuhan dan dia makin deket sama Tuhan dan dia yakin suaminya tidak bersalah Dan dia yakin semuanya akan terbukti kalau suaminya tidak bersalah Dia tetap melanjutkan hidup sama anak-anaknya Jadi ya emang berat sih dia menghadapi masalah ini Cuma balik lagi tadi karena dia berpikir positif thinking Jadi dia tetap punya feeling kalau suaminya itu tidak salah Setelah sebelumnya Denny Darko menyebutkan bahwa Harvey Moise dan Sandra Dewi Telah merencanakan skenario dalam pusara kasus yang tengah menimpanya Dalam kesempatan ini Denny Darko menyebutkan bahwa sikap yang ditampilkan oleh Sandra Dewi Kemungkinan besar dapat terjadi Lantaran keduanya juga sudah mengetahui akhir dari permasalahan tersebut Alias kasus yang tengah dihadapi saat ini akan berakhir sesuai dengan skenario yang telah gerancang sebelumnya Dia tenang sekali Dia seakan-akan itu kayak mungkin dia lebih Kalau saya duga ya mungkin akan lebih panik saat misalkan anaknya terjatuh di sekolah terus dipanggil Datang gitu jadi kayak tenang sekali Sehingga saya menduga dari kartu ini Kok kayaknya sih dia akan mengira bahwa It has been taken care of Sudah yang ngurusin gitu Ini akan berakhir sesuai dengan skenario Tersangka Senyum sumringah yang dilempar oleh Sandra Dewi tentu sangat membuat publik merasa geram Bak tak memiliki rasa bersalah sedikit pun Sandra Dewi dengan bebas melenggang Untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi yang dilakukan oleh suaminya Harvey Mois Rupanya menurut Denny Darko permasalahan yang tengah menimpa Harvey Mois dan Sandra Dewi ini Akan terselesaikan tanpa berdampak yang terlalu signifikan bagi kehidupan Sandra Dewi dan Harvey Mois Lantas apakah hal tersebut yang membuat Sandra Dewi tak merasa takut sedikit pun Kalau ini sinetron 20 episode Ini tuh episode ke 11 atau ke 12 Setelah bahagia Terus ada sebuah masalah Saya kira masalahnya akan terselesaikan Mereka kembali lagi dalam kehidupan biasanya Dan saya pikir akan menjadi Cinderella lagi Walaupun mungkin gak di Indonesia Karena Sandra Dewi punya penghasilan sendiri Dan usahanya juga lumayan banyak Jadi ya sejatuh-sejatuhnya mereka ya gak jatuh banget gitu loh Masih bisa punya kehidupan yang layak Masih bisa jalan sana, jalan sini, liburan, traveling gitu Tapi dengan kondisi yang begini ya gak mungkin ya traveling ya Karena stress, dia lagi beberapa stress berat nih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa